Hai, ketemu lagi sama aku. Kali ini kita akan sama-sama ngerasain gimana rasanya punya Galaxy J1 Mini. Ya, langsung aja kita mulai dari desainnya. Hadir dengan desain khas Samsung yang membulat, Galaxy J1 Mini punya bagian muka yang terlapis material seperti kaca. Ini semuanya. Di belakang ada plastik, di samping juga plastik. Untuk warnanya sendiri, belakang dan samping ini tidak mengkilat, yang depan mengkilatnya. Untuk penempatan, di atas ada jack audio 3.5, di bawah micro USB, di samping kanan ada tombol power dan di kiri ada volume. Di belakang ada kamera, speaker utama, logo Samsung, dan di sini ada logo LTE. Ya, dia sudah mendukung 4G LTE. Punya layar 4 inci, Samsung Galaxy J1 Mini ini memiliki resolusi 480 x 800 piksel. Jadi, tampilannya sudah cukup jenilah untuk kelasnya dengan 233 piksel per inch. Untuk jeroannya sendiri, dia pakai processor spread room dengan RAM 1GB, internalnya 8GB, kamera belakang 5MP, kamera depannya VGA. Ya, dengan spesifikasi yang itu tadi, bagaimana Galaxy J1 Mini ini punya skor benchmark? Yuk, kita cek bareng-bareng. Ya, ini perolehan AnTuTu kemarin, tapi kita akan mencoba lagi eksekusikan. Yang tidak jauh beda dari yang pertama tadi ya, dia dapat 24.106 dari AnTuTu. Dengan skor ini, dia berada di atas Snapdragon 410. Ya, cukup. Baiklah. Secara teori, game-game sudah lancar. Yuk, kita coba langsung saja. Eh, tapi sebelumnya kita uji tes layarnya dulu. Berapa sentuhan yang dia punya? Ya, cuma dua ya. Untuk smartphone 1 jutaan ini bisa dimaklumi lah. Dua sentuhan ini juga sudah bisa dibilang cukup untuk bermain game. Yuk, kita coba langsung coba multitasking dari Galaxy J1 Mini. Pertama, hapus semua dulu. Buka Playstore. Cukup cepat. Lagi kamera. Ya, hampir sama waktu membukanya. Twitter. Ya, dia sudah terbuka. Facebook. Lalu, Bitcoin. Lalu, Bitcoin. Lalu, Bitcoin. udah mulai berat dia nam kayaknya isi browser Hai sanggup hijet hai 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 Instagram Messenger ya langsung aja kita coba multi-fasking yang tadi sudah ada banyak aplikasi disini apakah dia lancar perpindahannya dari Google Playstore cukup cepat lebih cepat dari yang pertama kali dibuka ya walaupun tetap ada loading masih sama seperti tadi ya dia belum buka yang tadi terakhir disini dan dia sudah refresh ke atas artinya Twitter sepertidak tertutup waktu kita tinggalkan tadi tutup sama bitok WPS Office yang langsung terbuka tadi UC Browser ya bucet hai 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 web dan Instagram terakhir ya dia langsung terbuka jadi secara garis besar Galaxy J1 Mini ini sudah cukup untuk multitasking sosial media jadi untuk kamu-kamu yang suka update dan juga terbuka terlalu punya banyak sosial media Galaxy J1 Mini yang cukup terjangkau ini sudah pas sekarang waktunya mencoba kemampuan gamingnya di sini aku udah nyiapin beberapa game coba dari yang mana nanya ya ini aja ya yang belum pernah ya aku tadi sengaja gak nge-close recent apps nya biar pengalaman gamenya bener-bener itu apa ya apa ya nyata gitu jadi ketika aplikasi-aplikasi itu tadi masih berjalan kita itu juga main game bagaimana itu ya ini hasilnya langsung play ya ini ya ini aku mainin Sultan The Game bisa dilihat Galaxy J1 Mini bisa ngatasin game ini dengan baik hancar nggak ada lag ya pokoknya semua jalan sebagaimana mestinya ya game ini sih tergolong ringan ya tapi nggak ringan-ringan banget tapi baguslah Galaxy J1 Mini nggak kalah lancar sama Sultan The Game Galaxy J1 Mini juga bisa melipas Asphalt Metro dengan sangat bagus gameplaynya sangat lancar nggak ada jeda atau yang lainnya audionya juga nggak telat baguslah simpulannya ya yang nggak bagus cuma yang nyetir aja hehehehe ya kita coba tadi buka game Sultan yang udah kita tinggalin atau masih oh dia udah close ya bener game Sultan nya udah close jadi Galaxy J1 Mini ini nggak bisa untuk multitasking gaming ya ya maklum RAM nya cuma 1GB dan kita tadi masih membuka banyak aplikasi plus game Asphalt yang cukup berat jadi dia nge-close Sultan The Game ya kita udah ngerasain multitasking baik aplikasi sosial media ataupun game sekarang waktunya audio ya kita coba buka audio nah dengarkan audionya di YouTube yang mana aja lah pokoknya audio udah maksimal nih ya 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 oh iya ini seperti yang bisa didengar begini audienya berhubung speakernya di belakang ya pasti akan ada perubahan waktunya diletakkan kita coba terasa enggak kalau aku sih denger beda dia enggak pecah kok walaupun volumenya enggak nyaring-nyaring banget tapi itu lebih bagus menurutku jadi nggak usah nyaring tapi ketika dia volume maksimal enggak pecah yuk kita tengok kameranya ya ini adalah antarmuka dari Galaxy kamera Galaxy J1 mini pakai aplikasi bawaan ya nanti hasilnya bisa dilihat setelah berikut ya kita coba kamera depannya yaitu untuk Oh ya videonya ya lho langsung untuk video kamera depan dia bisa menangkap VGA resolusinya udah sekarang ke kamera belakang untuk kamera belakang yang lima megapiksel dia bisa merekam video HD ya betul untuk lengkapnya kamera Galaxy J1 mini ini ntar bisa dilihat di review kameranya ya sekarang tinggal sisanya yaitu kita tadi belum lihat sensornya di sini Hai cuman ada akselorometer dan sensor suara jadi minimalis banget tapi buat harganya yang segitu ya bisa dimaluminya terutama yang kasih harga itu Samsung sekarang yang sering ditanyain ya ketahanan daya ya ini Galaxy J1 mini bisa hidup 7 jam 52 menit 18 detik dari kemarin aku full 100% di jam 2an sekitar jam 2 sampai jam 5 terus aku matiin lagi nyala lagi setengah 8 sampai sekarang jam 11.37 jadi ini totalnya 7 jam 52 menit tapi yaitu aku nggak pakai seluler datanya pakainya Wifi tapi dia tetep ada sinyal sinyalnya buat telepon dan SMS untuk on screen on time dengan settingan kayak tadi dia bisa mencapai 6 jam 31 menit cukup besar aku aku juga main game kritika gimnya 48 menitan cukup baiklah tapi kayak gitu kalau kamu ntar pakai data mungkin akan turun drastis lah ya aku perkirakan di lima jaman sekarang ke jaringan seluler ya yang kayak aku bilang dia udah 4G LTE untuk mode jaringannya nggak banyak pilihan disini hanya ada LTE 3G 3G lalu 3G 3G hanya 3G hanya 3G hanya 3G aku rasa cukup untuk review kali ini ya itu tadi review dari Galaxy J1 mini untuk kesimpulannya Galaxy J1 mini ini punya kekurangan baterainya kecil yaitu 1500mAh dia kamera depannya cuma VGA kamera belakangnya nggak ada LED flash depannya juga nggak ada lalu nggak ada LED notifikasi jadi kamu nggak bisa tahu ketika Galaxy J1 mini ditaruh dan layar mati nggak ada notifikasi dia untuk kelebihannya sendiri yang pertama kamera 5MP nya sesuai ekspektasi nama besar Samsung cukup bagus performanya yang bisa kita menghabiskan banyak aplikasi secara langsung multitaskingnya baik gamingnya juga cukup mumpuni oh iya tadi ada yang lupa kekurangan lainnya dia nggak support OTG ya demikian review kali ini terima kasih udah nontonin kita jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video baru dan sia jangan lupa subscribe ya